Menaklukan kota sihir jelit empat. Di bagian arna yang lain, si kipas putih keempat yang menyerbu dari rah lain. Juga langsung ketemu tandingan E. Timpal. Si kipas putih keempat ini bersenjata sepasang pedang pendek, dan agoan tian THWE yang melawannya bersenjata tiat kuai, pentung bengkok yang tajam ujungnya. Semua orang dari kedua belah pihak udah ketemu tandingannya masing-masing. Kui Teklem juga sudah ketemu Awan, seorang anggota biasa Tian Ombing. Dalam keadaan biasa, tentu Kui, Ambing. Dalam keadaan biasa, tentu Kui Eklem dengan mudah akan merampung ahlawannya dalam satu dua jurus, namun karena Kui Teklem ingin menyembunyikan keadaan dirinya yang sebenarnya, dia sengaja melawan orang itu berlama-lama. Dilihatnya Lo Lam Hang juga sudah mendapatkan pasangan berlatihnya. Cocok disebut pasangan berlatih daripada lawan, karena kedua agen pemerintah itu seolah-olah memang seolah-olah hanya berlatih saja, lebih tepat lagi disebut melatih. Makin lama pertempuran berlangsung, makin terasa semangat haus darah mengental di udara tempat itu. Perasaan Kui Teklem yang tajam dapat merasakannya, dan ia berusaha bertahan untuk tidak terseret ke suasana yang tidak sehat itu. Kui Teklem tetap berpegang pada pendiriannya, bahwa berhadapan dengan musuh pun tidak perlu menjadi seperti hewan buas dan kehilangan kemanusiaannya. Namun pengaruh dari luar, maupun dari dalam, dan yang dari dalam ini yang diherankan Kui Teklem, terasa begitu kuat mendesak-desak, berusaha merebut kehendaknya secara total. Yang dialami lolemhang kurang lebih sama. Ada musuh tak terlihat dalam diri mereka sendiri yang jauh lebih berbahaya dari musuh dari luar yang memegang golok. Suasana semangat haus darah yang semakin menebal itu agaknya tidak bisa dilepaskan dari ulah orang-orang peklian HWS sendiri. Sambil bertempur, berulang kali mereka mengeluarkan teriakan yang memuja roh-roh pujaan mereka sekaligus mengutuk lawan-lawan mereka dengan kutukan-kutukan yang menegahkan bulu Roma. Ada juga yang tidak berteriak-teriak, melainkan terus-menerus menggumamkan mantra bernada rendah. Mau tidak mau, itu mempengaruhi suasana. Membentuk suasana menjadi magis. Mungkin puitek lem, lolemhang maupun orang-orang tiante HWS akan merasa semakin seram seandainya mereka tahu bahwa sebagian besar dari orang-orang peklian HWS itu sudah keadaan setengah kerasukan, kesadaran mereka semakin kabur, dan mereka bertempur dengan matlah, terpejam atau setengah terpejam dengan mulut terus menggumamkan mantra. Hanya saja, ekspresi setengah kesurupan itu masih terlindung oleh topeng-topeng mereka. Orang-orang itu sendiri, biarpun matanya terpejam atau setengah terpejam, ternyata bisa bertempur dengan hebat, jauh lebih hebat dari yang bisa mereka lakukan dalam keadaan sadar. Senjata musuh yang datang dari arah mana saja, dapat ditangkis, dilakan, kemudian mereka balas menyerang. Menghadapi orang-orang peklian HWS yang bertarung begitu ganas, kecuali kuitek lem dan lolemhang yang memang hanya anggota gadungan, mau tidak mau orang-orang tiante HWS harus mengimbanginya dengan ganas pula, sebab mereka tidak mau tergelas lumat. Orang-orang tiante HWS seolah-olah kerasukan, sedangkan orang-orang peklian HWS bukan lagi seolah-olah tetapi memang betul kerasukan, meski belum semuanya. Dengan demikian semangat pembunuhan dan kekejaman semakin menebal menekan setiap orang yang terlibat dalam pertempuran di tepi sungai itu. Termasuk kuitek lem dan lolemhang yang bertahan mati-matian agar kepribadiannya tidak larut dalam suasana, toh pertahanan kedua agen pemerintah itu rontok segumpal demi segumpal, perlahan-lahan mereka larut dalam suasana. Sekarang di antara orang-orang peklian HWS sudah ada yang memasuki tingkat lebih tinggi dalam kesurupannya. Seorang yang bertubuh tinggi besar namun mengenakan topeng wanita cantik, tiba-tiba bernyanyi merdu sekali dengan suara sepenuhnya suara wanita, merdu tetapi menegakkan bulu roma. Gerak tempurnya tiba-tiba menjadi gemulai, tetapi bertambah dasyat berkali lipat. Seorang yang lain mengeong-geong seperti kucing, bahkan mencakar pula, dan seorang lainnya lagi memekik-mekik seperti kera. Lawan-lawan dari ketiga orang yang makin kesurupan itulah yang langsung merasakan akibatnya. Mereka segera dirobohkan, dan bukan sekedar. Dirobohkan saja melainkan juga dihancurkan tubuhnya, diiringi nyanyian merdu bercampur suara kucing dan jeritan monyet. Biadab caci orang-orang Tianti HWE melihat nasib ketiga kawan mereka. Tetapi cacian tidak menghentikan olah orang-orang peklian HWE. Keseimbangan pertempuran segera terguncang dengan berkurangnya tiga orang Tianti HWE, apalagi kemudian si siluman wanita, si siluman kucing dan si siluman monyet segera mencari korban-korban baru. Sementara yang kesurupan total semakin banyak. Arna itu segera jadi ajang pembantayan yang mengerikan, dan yang terbantai semuanya adalah orang-orang Tianti HWE. Ilmu gaib peklian HWE, bagaimanapun, tak tertandingi oleh kemampuan tempur normal dari orang-orang Tianti HWE. Di atas kapal, si hulu balang ke-8 dari Tianti HWE, Kian Kim Hau, secara normal silatnya selapis lebih tinggi dari si dewa mosui dari peklian HWE. Apa mau dikata, jalannya perkelahian justru tidak normal karena campur tangannya kekuatan-kekuatan tak terlihat undangan orang-orang peklian HWE. Tubuh yang tiba-tiba menggigil kedinginan, konsentrasi yang sulit dipusatkan, penglihatan-penglihatan palsu, mengganggu seluruh orang-orang Tianti HWE tidak peduli pimpinan atau anak buah. Itu pula yang dialami Kian Kim Hau, makin lama makin terasa, sehingga suatu kali ia harus terima nasibnya di ujung garu besi si dewa mosui. Perutnya robek oleh garu besi lawannya, lalu oleh lawannya yang kecil pendek itu dicongkel mencebur ke sungai. Waktu tubuh Kian Kim Hau terjun ke sungai, nyawanya sudah tidak ikut lagi bersama tubuhnya. Begitu pula orang-orang Tianti HWE lainnya, bernasib sama, tertumpas habis tanpa sisa sesuai dengan perintah si dewa mosui yang berkedudukan sebagai hausancu untuk cabang lemkoan. Orang nomor 2. Kuitek Lem sendiri dalam keadaan sadar ketika ia berhasil menendang roboh lawannya, kemudian entah digerakan kekuatan dari mana, ia gunakan pentung kayu hitamnya untuk mengebuki puluhan kali tubuh lawannya dengan kejam. Bahkan setelah lawannya tidak bergerak pun, Kuitek Lem pun masih mengebuk belasan kali sambil berteriak-teriak buas. Tetapi ketika sepercik kesadaran berpijar di benaknya, dia terkejut sendiri dan menghentikan tindakannya. Bahkan dengan bingung dia seolah bertanya kepada dirinya sendiri, gila, apa yang sudah ku lakukan ini? Kata-katanya itu diucapkan cukup keras, untungnya ditenggelamkan oleh suara hirup pikuk anggota-anggota peklian HWE yang tengah berpesta. Ala binantang buas itu. Kalau terdengar oleh orang-orang itu, tentu Kuitek Lem akan mulai dicurigai. Kuitek Lem memang agak kehilangan kendali selelah menyadari apa yang dilakukannya atas lawannya, ia masih saja berbicara dengan keras, Tidak mungkin aku yang melakukan ini. Tidak mungkin. Aku manusia, bukan binatang yang suka mencabik-cabik daging korbannya. Bukan aku yang melakukannya. Begitulah, setelah tadi jatuh ke bawah kendali semangat membunuh yang dasyat, sekarang Kuitek Lem jatuh ke bawah kendali yang lain, yaitu semangat rasa bersalah yang terus-menerus menuduhnya. Terombang ambing antara dua arus, Kuitek Lem merasa kepalanya hampir meledak. Untung Loh Lem Hang segera mendekatinya dan berdesis dari balik topengnya, Kendalikan dirimu, saudara Kui, kita masih di tengah-tengah musuh dan jangan sampai mereka curiga. Kata-kata ini seperti air dingin yang diguyurkan ke atas kepala Kuitek Lem. Kesadarannya cepat mengambil alih kembali, tetapi guncangan perasaannya belum terpuaskan. Ia menunjuk korbannya tadi dan berkata dengan suara lebih perlahan. Aku membunuhnya seperti binatang. Bahkan saat dia sudah mati, aku masih mencenggebukinya belasan kali manusia macam apa aku ini. Loh Lem Hang berdesis, aku juga mencacah tubuh lawanku. Tetapi kita bicarakan kelak. Jangan di sini. Berbahaya. Ketika itu memang banyak orang peklian HWE yang sudah sadar dari kesurupannya, dan mereka tentu akan curiga kalau melihat Kuitek Lem dan Loh Lem Hang bercakap-cakap, apalagi kalau mendengar apa yang mereka percakapkan. Hasil akhir dari pertempuran itu ternyata menakjubkan. Pihak Tianti HWE tertumpas habis, sebaliknya peklian HWE dengan pasukan kesurupannya tidak berkurang satu pun, bahkan tidak ada yang terluka biar seujung rambut. Kuitek Lem yang sudah agak tenang, diam-diam membatin, kalau peklian HWE punya puluhan ribu orang macam ini, yang bisa bertempur hebat dalam keadaan kesurupan, sungguh mereka bisa membahayakan kerajaan. Mereka akan jadi lawan berat tentara kerajaan yang terlatih sekalipun. Si Dewa Moswi memerintahkan orang-orangnya untuk menguras isi kedua perahu besar. Tianti HWE itu. Ternyata isinya adalah dua karung daun candu. Kemudian mayat orang-orang Tianti HWE dinaik-naikkan ke kedua kapal itu, lalu kapalnya dibakar. Esok hatinya, kapal-kapal itu tenggelam bersama mayat-mayat hangus di dalamnya, yang terapung-apung di permukaan air tinggal beberapa potong kayu hangus. Setelah berada kembali di kamarnya, di rumah NIO in HWE, Kuitek Lem benar-benar susah tidur, meskipun fisiknya sebenarnya sangat kelelahan dan menuntut istirahat yang cukup. Jiwanya bergolak dengan berbagai perasaan. Gusar, tetapi gusar kepada siapa? Gusar kepada entah kekuatan dari mana yang membuat dia jadi buas terhadap sesama, biarpun itu lawan dalam pertempuran. Tetapi kekuatan yang dijadikan sasaran kegusaran itu tidak berwujud, tidak tahu di mana tempatnya, bahkan mungkin dalam dirinya sendiri. Kuitek Lem tiba-tiba merasa sangat kecewa kepada dirinya sendiri, yang begitu mudah larut dalam suasana, sehingga melakukan kekejaman seperti orang-orang peklian HWE yang sedang kesurupan. Dalam kegelapan kamarnya, Kuitek Lem menangis diam-diam. Air matanya yang banyak meleleh ternyata tidak membuat ganjalan hatinya mencair, malah membuatnya semakin sedih. Sedih kehilangan diri sendiri. Apakah aku tadi juga kesurupan niatannya dirinya sendiri? Ah, tidak. Rasanya masih ada setengah kesadaranku tadi. Mungkin hanya agak terpengaruh suasana. Begitulah, karena tidak suka istilah kesurupan maka Kuitek Lem menukarnya dengan istilah terpengaruh suasana. Kelelahan lahir batin membuat Kuitek Lem akhirnya terlena juga ke alam mimpi. Dalam mimpinya Kuitek Lem merasa tentera berada di sebuah ruangan, dan ia ingat ruangan itu. Itulah ruangan rumahnya ketika ia masih kecil sampai menjadi pemuda remaja, sebelum ia mendaftar menjadi prajurit kerajaan. Rumah tempat ia dilahirkan dan tumbuh, di mana ia kenal setiap sudutnya, bahkan dalam mimpi itu dilihatnya juga ayah ibunya, adik-adiknya. Tiba-tiba ia mendengar suara musik yang merdu, samar-samar seperti pernah mendengar musik itu. Itulah musik yang dimainkan ketika upacara penyerimaan anggota baru, dulu, cuma bedanya kalau, dalam upacara dulu lagunya menimbulkan suasana seram, sekarang sebaliknya. Dalam mimpi itu Kuitek Lem merasa kuping dan hatinya dibelai lembut oleh nyanyian tak dikenal dalam bahasa persia kuno itu. Tak terasa Kuitek Lem ikut bersenandung meskipun tidak tahu kata-katanya. Ia membuka pintu dan melihat keluar, dan nampak mega berwarna pelangi yang indah di langit. Di atas mega itu melayang seorang dewi cantik jelita yang sedang bernyanyi merdu, ia melambai kepada Kuitek Lem dan ikut bernyanyi. Si dewi di atas mega, Kuitek Lem dibumi. Ibu Kuitek Lem berusaha menarik Kuitek Lem masuk kembali ke dalam rumah, namun ia yang sedang bernyanyi bersama dewi di atas awan pelangi itu pun tidak menggubris ajakan ibunya. Bahkan pegangan tangan ibunya dikibaskannya. Si dewi jelita menuruni tangga awan, mendekati Kuitek Lem dan alam bawah sadar Kuitek Lem melonjak gembira. Menyambut seng dewi dan mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. Ibu Kuitek Lem nampaknya keberatan dan menghalangi di pintu. Namun tidak berhasil menghalang-halangi pasangan itu masuk ke dalam rumah. Keduanya bersama-sama ke dalam rumah, menyanyikan beberapa lagu pujaan yang dikarang orang-orang peklian HWE untuk sesembahan mereka. Aneh, dalam keadaan sadar Kuitek Lem tentu tidak menyukai lagu itu, tetapi dalam mimpinya pesona seng dewi yang turun dari mega berwarna pelangi telah membuatnya menyukai lagu itu. Sampai terdengar pintu diketuk dari luar. Itu kawanku yang datang, bukalah pintunya, rengek seng dewi lembut sambil memeluk dan menyandarkan diri ke lengan Kuitek Lem. Kuitek Lem beranjak membuka pintu, dan kaget melihat yang di depan pintu adalah seseorang yang wajahnya persis wajah topeng yang dipakainya tadi. Di belakangnya banyak makhluk, setengah manusia, setengah serigala, setengah monyet, setengah kucing, setengah kura-kura. Kuitek Lem berusaha menutup pintu kembali, tetapi si muka topeng berusaha mendorongnya masuk. Dorong-mendorong pintu terjadi, Kuitek Lem sambil menahan pintu berteriak kepada si dewi, bantu aku. Ada siluman hendak masuk rumah. Si dewi enak-enak saja duduk sambil menjawab. Biarkan mereka masuk. Mereka kawan-kawanku. Tidak. Mereka kawanan siluman mereka kawan-kawanku bukan, mereka. Tanda petik. Ya, mereka kawan-kawanku dan kau harus mengijankannya masuk suara merdu. Seng bidadari sekarang tidak terdengar lagi, yang terdengar adalah lengkingannya yang seram. Dan ketika Kuitek Lem menengok bidadarinya itu maka nampaklah metu indah Seng bidadari sekarang tertarik ke atas dan berubah jadi sepasang metu merah menyala menakutkan, hidungnya yang kecil mancung berubah jadi melengkung, rambutnya yang hitam jadi putih campur hijau dan sekaku hijuk, lidahnya terjulur panjang, taringnya keluar, kuku-kuku tangannya memanjang hitam. Perubahan dasyat dari si bidadari yang mulanya mempesona Kuitek Lem itu mengejutkan. Apalagi ketika lidahnya yang terjulur panjang itu melibat leher Kuitek Lem, menjekitnya, sehingga Kuitek Lem megap-megap sulit bernapas. Ingin berteriak juga tidak bisa. Ia terdorong, dan pintu terbuka, kawanan makhluk yang wajahnya seperti topeng namun bukan topeng, menyerbu masuk. Kuitek Lem bergulat sengit dengan mereka. Ia lihat kedua orang tuanya dan adik-adiknya pun masuk ke kamar terdalam, Kuitek Lem meneriakinya tanpa keluar suaranya. Ia mencapai pintu tempat keluarganya berlindung dan berdiri di ambang pintu, mempertahankan pintu dari serbuan sisi luman betina berlidah panjang dan konco-konconya. Ruang tengah rumahnya berubah jadi arus sungai yang deras, yang hendak menyeret Kuitek Lem. Kuitek Lem bertahan dengan berpegang rat-rat di ambang pintu ruang terdalam di mana orang tua dan adik-adiknya berlindung. Ruang terdalam itu terangkat oleh air, jadi seperti perahu yang terombang ambing, air naik makin tinggi dan Kuitek Lem hampir tenggelam. Tubuhnya badan kuyuk. Tiba-tiba ia melihat di seberang arus deras itu ada seorang berdiri, tidak jelas wajahnya, dan kaum siluman kabur ketakutan menghindari orang itu. Kuitek Lem berteriak, kali ini keluar suaranya, lalu ia jatuh dari pembaringannya dan sadar dari tidurnya. Tubuhnya memang masah kuyuk, namun bukan oleh air banjir melainkan oleh keringatnya. Sendiri yang rupanya terperas. Dan ketika ia mencium bawa pesing dari bagian bawah tubuhnya, Kuitek Lem sadar bahwa ia bukan cuma berkeringat, bahkan ngompol. Seorang lelaki dewasa, prajurit istana yang terpilih dari iang pilihan-pilihan, ngompol. Dan termenung-menung gentar, tidak berani melanjutkan tidurnya. Tidak pula berani menoleh ke arah topeng kayu pemberian NIO in HWE ditaruhnya di meja. Pada saat yang sama. Tetapi berjarak ribuan Li dari tempat beradanya Kuitek Lem saat itu, yaitu di kota Lokyang, ibu kota Provinsi Holem, di rumah keluarga Sebun, Li Uyuk juga menggeragap bangun dari mimpinya yang membuatnya berkeringat dingin. Li Uyuk baru saja bermimpi melihat Kuitek Lem, itu agen pemerintah suruhan Jenderal Wan Lui yang pernah mampir ke Lokyang namun kemudian pergi lagi tanpa mengajak Li Uyuk, seperti dihanyutkan air deras dan mengangkat tangannya memohon pertolongan. Tetapi baru Li Uyuk hendak berusaha menolongnya, ia sudah siuman. Li Uyuk termenung sampai fajar, dan akhirnya mengambil keputusan esok paginya bahwa ia akan ke Lemkoan tanpa ditunda-tunda lagi. Ketika ia utarakan kepada keluarganya, keluarganya tidak terlalu heran lagi ketika tahu Li Uyuk berbuat demikian hanya karena bermimpi yang oleh kebanyakan orang dianggap hanya sebagai kembangnya orang tidur. Lemkoan itu jauh dari sini, dan kau belum pernah ke sana. Komentar pamannya Sebun Beng, pemilik rumah itu, apakah kau perlu kutemani? Tidak usah, aku yakin tidak akan tersesat, sahut Li Uyuk yakin. Mungkin aku harus ke Kuilim dulu, lalu dari sana naik kapal menyusur sungai ke Lemkoan. Ibunya, Sebun Giok, berpesan sambil menggenggam telapak tangan anak laki-lakinya itu, jaga baik-baik dirimu, nak. Ingat, kau sekarang tidak bebas lagi, kau ada ikatan pertunangan dengan Nonesan, Puteri Gubernur Hollaren, kalau sampai ada apa-apa. Tanda petik. Seperti biasa, Li Uyuk menjawab tenang, penjagaku tidak pernah tidur, ibu. Ibu tenang-tenang saja di rumah dan jangan cemaskan aku. Dengan nama itu di bibirku, aku melebih orang yang berangkat bersama bala tentara yang besar. Kembali ke Lemkoan. Di sebuah rumah yang tidak menyolok sekali, tidak ada istimewanya dengan ribuan rumah-rumah lain di Lemkoan, juga ada seorang lain lagi yang terkejut oleh mimpinya. Ia adalah pimpinan peklian Hwe Cabang Lemkoan yang oleh bawahannya dikenal dengan julukan Sam Gansian Seng, Chuan Meatu, tiga. Nama aslinya Xiao Ho Tu, berusia sekitar setengah abad, kurus, tampang pedagang kecil, dengan sebuah benjolan kecil di tengah-tengah jidatnya yang menyerupai Meatu ketiga. Entah karena benjolannya itu, atau karena ilmu gaibnya yang disebut Sam Gansian Ho Atsut, ilmu sihir Meatu ketiga, yang membuatnya dijuluki Tuan Meatu, tiga. Ada juga yang berpendapat bahwa benjolan kecil di tengah-tengah jidat itu adalah tanda orang-orang yang mempunyai ilmu Meatu ketiga. Sehari-harinya ia menyelubungi kegiatannya sebagai Sanchu, Komandan Gunung alias Kepala Cabang, Pek Lian Kaui Lemkoan dengan pura-pura membuka sebuah toko obat kecil-kecilan. Malam itu, setelah toko obatnya tutup, ia kumpulkan lima orang pembantu terdekatnya di rumahnya, untuk merundingkan tentang firasatnya itu. Kelima orang yang diundang itu masing-masing adalah Ho Sanchu, wakil Kepala Cabang, yang pendek kecil dan kalau beroperasi suka memakai topeng Dewa Mosui. Namanya Tai Yehutat, kerja sehari-harinya ialah mengelola suatu kelompok akrobat dan topeng monyet yang sering dipanggil untuk menghibur di mana-mana. Di balik topeng Mosui itu ternyata ada wajah yang agak kekanak-kanakan, meski ada jenggot tiga jalur menghiasi wajahnya. Jenggot tiga jalur itu agak menolongnya, sebab seandainya tidak ada jenggotnya itu, dengan wajahnya yang kekanak-kanakan dan tubuhnya yang kecil, ia bisa dianggap kanak-kanak betulan, padahal usianya 50 tahun lebih. Kalau orang melihat penampilan sehari-harinya, orang takkan menduga bahwa Tai Yehutat ini dalam operasi-operasi peklian HWS sanggup membantai lawan dengan bengis dan matel, tak berkedip. Dalam pertunjukan akrobatnya, dia malah sering jadi badut yang membuat penontonnya gembira atau terbahak-bahak geli, terutama anak-anak. Yang empat lainnya adalah perwira kipas putih yang merangkap kutub merah. Bertugas Sebagai kipas putih alias mengurus administrasi dalam keadaan damai, dan menjadi kutub merah alias pengorganisir tindakan kekerasan, bila diperlukan. Jumlah pejabat macam ini ada empat orang untuk cabang lemkoan. Yang pertama, seorang Hwasyo yang hidupnya jauh dari ajaran Buddha, gelmuk, gondrong, matanya besar seperti harimau, jubahnya selalu kedudoran. Namanya Wikong Hwasyo. Seorang Budis dadungan, sebab aslinya ia adalah penganut ajaran peklian kau yang merasuk sampai ke tulang samsungnya. Kipas putih merangkap kutub merah kedua adalah seorang tukang masak paling terkenal di Lemkoan, mengaku bekas juru masak Istana Kaisar, namun orang sulit mendebatnya kalau sudah mencicipi kelezatan masakannya. Namanya Fusesan. Pernah buka restoran, tetapi restorannya lalu bangkrut karena pada suatu hari ada seorang tamu menemukan potongan kupting manusia dalam mangkuk supnya. Sekarang jadi penganggur, toh tetap payem tentem saja karena sebagai pejabat peklian Hwaya tidak perlu mati kelaparan. Yang ketiga adalah NIO in Hwaya. Yang keempat Kang Leong, wajahnya berwibawa karena sehari-harinya ia dikenal sebagai hamba keadilan alias hakim di kota itu. Masyarakat mengenalnya sebagai penyayang rakyat yang dihormati. Kelima orang itulah yang berkumpul di rumah Siawoktu malam itu, yang letaknya di toko obatnya. Karena pertemuan itu adalah intern antara tokoh-tokoh teraspek klian Hwaya Cabang Lemkoan, mereka berkumpul tanpa topeng mereka. Nah, kakak Siaw, ada urusan apa kakak memanggil kami berkumpul tanya Wikong Hwaya Siaw sambil gelegekan kekenyangan. Umurnya lebih tua dari Siawoktu, namun harus memanggilnya kakak karena kalah kedudukan, dan itulah peraturan organisasi. Siawoktu si tua Matu, tiga menjawab langsung tanpa berbelit-belit lagi, aku memperoleh firasat kemarin malam. Firasat? Ya, dalam bentuk mimpi. Kelima pembantu Siawoktu kenal kekuatan batin pemimpin mereka itu, dan mereka tidak berani. Meremahkan kata-kata Siawoktu. Si pemimpin cabang ini bahkan bisa menitipkan Matu ketiganya kepada seseorang tanpa orang itu tahu kalau dititipi dan Siawoktu bisa ikut melihat apa saja yang dilihat oleh orang yang ketitipan itu. Firasatnya baik atau buruk tanya Fui sesan si mantan tukang masak. Aku belum berani gegabah mengartikan baik atau buruk, tetapi rasanya kita sedang kedatangan sesuatu dari utara. Sesuatu itu musuh atau teman aku merasakan bahayanya. Mungkin kehanjing-anjing Manchu sudah tahu persiapan kita, dan mereka mendahului menyerang dengan mengirim pasukan tanyaan IEO in HWE. Keng Liong tertawa dingin, aku pejabat pemerintah. Kalau akan ada gerakan resmi dari manapun di tempat ini, pasti aku mengetahuinya. Setidak-tidaknya orang-orangku yang terbesar di mana-mana memberitahu. Tetapi aku tidak mendengar kabar apa-apa. Ui Kong Hwesyo menukas, kita perlu bersiap-siap. HWE Cu, pemimpin organisasi, harus diberitahu. Jangan sampai kita dimakan habis tanpa perlawanan karena tidak bersiap-siap. Kalau perlu, orang-orang kita bisa dikerahkan untuk menghadang. Ia menghentikan kata-katanya, ketika dilihatnya si Tuan Matu ketiga menggoyang-goyangkan tangan sebagai isyarat agar lain-lainnya berhenti bicara. Setelah keadaan sunyi, barulah si Yauhoktu berucap, Dalam firasatku, aku tidak mendapat tanda-tanda sebuah pasukan. Matu batinku tidak melihat bendera-bendera, kuda-kuda perang dan sebagainya. Ini bukan pasukan. Yang datang ini hanya satu orang. Hih! Satu orang serempak kelima orang pembantunya menegaskan, tercengang. Ya, satu orang. Tetapi ada api yang menyala dasyat di depan langkahnya. Api yang... Tanda petik. Ah, itu pasti dewa junjungan kita yang datang untuk membantu kita. Ketai Yeutat si kecil berseru kegirangan sambil menepuk pahanya. Sepasang kakinya bergoyang-goyang-riang, kalau duduk kakinya tidak sampai ke tanah karena pendeknya. Alasan yang agak masuk akal, karena peklian HWF tidak lain tidak bukan adalah peklian kau sekte selatan yang merupakan pecahan Tiawiang kau. Agama pemuja api, dari Persia, yang memandang api sebagai perwujudan dewa mereka. Ternyata Siu Hok Chu mengjeleng-gelengkan kepalanya. Aku merasa yang sedang datang kepada kita ini adalah sesuatu yang bermusuhan, sesuatu yang, ah, sudahlah. Hampir saja tercetus dari mulutnya perkataan sesuatu yang lebih berkuasa dari kita, bahkan dari dewa-dewa kita, namun Siu Hok Tu sempat menahan mulutnya. Perkataan seperti itu bisa melunturkan keyakinan pengikut-pengikutnya dan merugikan diri sendiri. Kakak Siu, bagaimana kakak memastikan yang sedang mendatangi kita adalah musuh tanyaan Iyeo in Hwe. Dalam mimpi itu, aku melihat altar Yawa Ahusta di kota pohon persik terbakar habis. Akhirnya tercetus juga kata-kata yang mengguncangkan keyakinan anak buahnya sendiri itu, dari mulut Siu Hok Tu. Kelima pembantunya terkejut. Altar dewa api yang terletak di kota pohon persik, istilah rahasia untuk tempat suci mereka yang letaknya tersembunyi. Di kota Lemkoan itu, karena Pek Lian Kau adalah agama terlarang oleh pemerintah mancu. Suatu tempat suci yang diakini sebagai sumber kekuatan batin semua anggota Pek Lian Hwe di cabang Lemkoan itu. Sekarang mendengar musibah dalam mimpi itu, mau tidak mau hati mereka tercekat. Siapa orang itu tanya Kang Leong? Tidak tahu. Kakak tidak melihat wajahnya agar kelak bisa mengenalinya. Tidak. Mataku silau melihat wajahnya yang berkilat seperti matahari. Astaga, alamat apa ini? Si wakil kepala cabang Tai Yehutat mencoba membesarkan hati rekan-rekannya, jangan melihat segala galanya dari sisi yang buruk. Lihat juga sisi baiknya. Kita patut bersyukur bahwa Kakak Siau mendapatkan firasat itu, itulah tandanya Dewa Api Junjungan kita memberi peringatan agar kita bersiap-siap menyambut musuh. Bukankah ini patut kita syukuri? Siau Ho Tu mendukung, betul kata adik Tai ini. Sekarang dengarkan perintahku. Kelima pembantu Siau Ho Tu itu pun memperbaiki sikap mereka, siap mendengarkan perintah pemimpin cabang mereka. Kata Siau Ho Tu, yang pertama dan terutama, kumpulkan semua perwira kita untuk mengadakan sembah yang besar di kota Pohon Persik besok tengah malam. Dan aku perintahkan kipas putih pertama untuk menyiapkan korbannya. Anak lelaki umur tujuh tahun persis. Siap, Kakak Siau Sahut Uikong. Hwesio gagah, meskipun tahu agak sulit dalam waktu yang begitu singkat harus menemukan seorang anak laki-laki umur tujuh tahun. Kemayang kedua, aku memerintahkan keempat perwira kipas putih untuk mulai memasang tirai-tirai gaib di semua jalan masuk ke kota ini. Ambil korbannya dari luar kota, jangan dari dalam kota, nanti menimbulkan kecurigaan orang. Baik kali ini keempat perwira kipas putih menjawab serempat. Tirai gaib yang dimaksud adalah dengan mengubur manusia di tengah jalan dan orang-orang yang melewati jalanan itu akan jatah ke bawah. Kekuatan mantra orang-orang pekelian kau. Korbannya adalah manusia-manusia yang punya syarat tertentu. Yang ketiga, awasi anggota-anggota baru. Siapa tahu di antara mereka ada semili rangin yang menyelundup masuk. Baik, Kakak Siau. Sekarang kalian boleh pergi, kecuali adik N.Y.O. in HWE. Aku ingin bicara empat mata. Orang-orang itu pun memberi hormat dan meninggalkan tempat itu, kecuali N.Y.O. in HWE sendirian. Mereka berbincang lama tentang lima ribu pucuk senjata api curian dari Hang Chiu itu. Pagi yang cerah itu, seorang hwasyo berwajah lemah lembut berjalan-jalan di sebuah perkampungan nelayan sederhana di pinggiran kota Lemkoan, jauh dari keramaian kota. Di antara rumah-rumah kayu yang sederhana, beberapa di antaranya berupa rumah panggung karena letaknya terlalu dekat dengan sungai sekiang. Jadi berjaga-jaga kalau air sungai meluap. Di antara rumah-rumah ada halaman-halaman tempat jalan dijemur dan diperbaiki, perahu-perahu yang ditelungkulkan, dan ikan yang dijemur. Bawa nyir ikan dan asinnya garam bercampur aduk. Hwasyo itu berjalan dengan santun dan membalas hormat beberapa penduduk yang memberi hormat, meskipun hwasyo itu belum dikenal di tempat itu. Seorang nelayan setengah tua namun bertubuh masih kekar, meninggalkan pekerjaannya dan mendekati si hwasyo, memberi hormat sambil berkata, Bapak, apa yang Bapak cari di sini? Si hwasyo menjawab dengan salehnya, apakah tuan penduduk desa ini? Ya, aku dilahirkan di sini dan tumbuh di sini juga, kelak ingin dikubur di sini juga. Ada apa, Bapak? Kenal semua penduduk tempat ini Bapak pendeta mencari seseorang? Si hwasyo menjawab dengan salehnya, kemarin, ketika aku bersama di sambil berpuasa tiga hari lamanya. Aku lihat ada dua buah bintang jatuh ke perkampungan nelayan ini. Di kitab-kitab kuno, ku dapati arti dari mimpi itu ialah di desa ini akan muncul dua orang besar yang bakal menguasai negeri. Seorang anak lelaki berumur tujuh tahun, seorang lagi masih dalam kandungan ibunya yang berumur tujuh bulan. Apa di desa ini ada anak lelaki umur tujuh tahun dan wanita yang sedang mengandung tujuh bulan? Si nelayan agak percaya bualan si hwasyo, tanyanya lebih lanjut, Bapak katakan akan jadi orang besar. Akan jadi apakah mereka? Menurut takdir dewa-dewa, ada dua orang dari desa nelayan ini yang bakal menjadi orang mulia di negeri ini, tetapi aku tidak tahu akan jadi apa mereka kelak. Entah jadi jenderal, gubernur, atau barangkali bahkan raja. Tanda petik. Raja si nelayan menelan ludahnya. Ya, raja. Jangan heran. Bukankah si maha raja pendiri dinasti Song itu asalnya juga cuma prajurit rendahan Tiogo Anen? Bukankah Jenghis Khan yang menguasai sepertiga dunia ini asalnya juga cuma bocah gembala di padang rumput Mongolia? Bukankah yang maha mulia Kaisar Hangbu, pendiri dinasti Beng Yangjaya, asalnya juga cuma seorang pendeta melarat dari kuil Hongkak Sidi Hangyang? Dewa-dewa bebas menentukan siapa yang akan dijadikan raja di bumi ini. Semula si nelayan ragu-ragu mendengar romongan si Hwesyo, curiga jangan-jangan si Hwesyo cuma ingin menjebaknya dengan membual tentang calon Kaisar agar dapat menangkapnya, sebab hal itu bisa dipandang sebagai pendurhakaan terhadap pemerintah Manchu yang sekarang sedang berkuasa. Tetapi pikiran lain menyelinap di benak si nelayan, tidak ada alasannya Hwesyo ini mencoba menjebak. Ku, kenal pun tidak, dan daerah ini pun aman selama bertahun-tahun sehingga tidak mungkin met-meta pemerintah berkeliaran sampai ke sini. Hem, alangkah beruntungnya orang yang kejatuhan bintang itu, tidak bisa tidak, keberuntungan itu harus jatuh ke keluargaku. Sudah bertahun-tahun aku hidup melarat tanpa masa depan yang menentu, siapa tahu ada di antara anak-anakku yang kejatuhan bintang. Demikianlah, tiba-tiba timbul niat si nelayan untuk mengakali para dewa. Kera berpikir yang umum dalam tradisi turun-temurun, bahwa para dewa pun bisa diakali. Bukankah setiap menjelang tahun berlaru, orang-orang yang memuja dewa dapur akan mengoleskan madu ke bibir arca si dewa dapur, katanya apabila dewa itu naik ke langit untuk memberi laporan taunannya kepada yang maha kuasa, laporan taunan tentang keluarga yang ditempatinya itu, si dewa dapur akan memberi laporan yang baik-baik saja tentang keluarga itu, yang manis-manis saja seperti madu sebab bibirnya kan sudah diolesi madu. Bapak pendeta, kalau sudah ketemu orang itu, lalu akan bapak apakan mereka? Aku bukan dewa, aku tidak bisa mempercepat atau memperlambat takdir. Tetapi setidak-tidaknya, bisa memberkati dan mendoakan orang-orang beruntung itu supaya terlindungi dari siluman-siluman jahat. Bapak pendeta, rasanya, rasanya, orang-orang yang bapak pendeta katakan itu ada di keluarga saya. Tanda petik. Hah? Jangan main-main, ini menyangkut masa depan negeri ini, juga menyangkut kehendak para dewa talo. Si nelayan sudah nekat, demi masa depan gemilang keluarganya, kehendak dewa tapun boleh dibengkokkan. Dan bohongnya tidak tanggung-tanggung lagi, ya, saat ini istriku sedang hamil. Tujuh bulan. Ia mengandung anakku yang ke-16. Pagi tadi ia bercerita kepadaku, bahwa semalam ia bermimpi memakan buah persik, tiba-tiba dari dalam buah persik itu keluar seekor naga emas kecil yang masuk ke mulutnya dan tertelan ke perutnya. Begitu pula anak lelakiku eh, maaf, bapak pendeta. Tahun ini umurnya pas tujuh tahun, dan dia memiliki kewibawaan lebih dari anak-anak sebayanya. Kalau bermain jadi kaisar-kaisaran, kawannya yang mana saja pasti menyembahnya dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya kalau anak lain yang dijadikan kaisar, anak, itu tidak lama akan sakit cukup lama, kalau sudah disembahyangi barulah sembuh. Anakku tidak pernah begitu. Si Hwasyo agaknya juga tidak curiga kalau sedang dibohongi, dipikirnya, siapa berani main-main dengan takdir dewata? Katanya, kalau begitu ya kebetulan sekali. Aku ingin bertemu dengan istrimu dan anak laki-lakinmu yang kau ceritakan itu. Baik, baik. Rumahku yang di ujung itu, silakan menuju ke sana. Aku akan mendahului, selain agar istriku menyiapkan sambutan yang layak, juga agar aku bisa lebih dulu mencari anak laki-lakeku yang dimaksud itu. Maklum, dia suka bermain-main dengan teman-temannya agak jauh. Lalu tanpa menunggu si pendeta setuju atau tidak, si nelayan langsung berlari mendahului. Sampai di rumahnya, ia kumpulkan keluarganya, diberinya briefing dalam penyambutan si Hwasyo nanti. Istrinya dipesan wanti-wanti agar mengaku semalam mimpi tentang buah persik yang keluar naga emas kecilnya itu, dan anaknya yang nomor sebelas, dipesan agar mengaku berumur tujuh tahun, padahal sudah delapan setengah tahun. Untung tubuhnya agak kerdil karena kurang gizi, jadi bisa menopang kebohongannya. Ia juga dipesan agar bercerita tentang bermain kaisar-kaisaran tadi. Semua petunjuk singkat itu ditutup dengan ancaman galak dari si kepala rumah tangga, ini menyangkut masa depan keluarga kita, apakah keluarga akan terangkat derajatnya ke kemuliaan tertinggi di negeri ini, ataukah bakal melarat terus seperti ini? Itulah sebabnya, siapa saja yang tidak menghiraukan petunjukku tadi, aku tidak akan menyayanginya lagi, tidak peduli keluarga sendiri. Mengerti? Semua anggota keluarganya mengangguk-angguk patuh. Sementara si Hwasyo sudah tiba di depan pintu, karena rumah si nelayan memang tidak jauh letaknya dari tempat memperbaiki jala tadi. Singkat kata, Hwasyo itu diterima di keluarga itu. Keluarga itu sudah punya 15 anak dan yang sekarang dalam perut ibunya yang makan buah naga emas adalah calon nomor 16. Si Hwasyo berkemak kemik membara doa, berlagak memberkati. Dan ketika cuan rumah menawarkan si Hwasyo yang mengaku sebagai pengembara untuk bermalam, si Hwasyo pura-pura sungkan tetapi akhirnya mau juga. Si Hwasyo, pembawa berkah mendapat kamar terbaik meski berdinding papan berlantai tanah. Pembawa berkah? Ternyata tidak, sebab Hwasyo ini hanya pengikut gadungan Buddha, sebaliknya adalah penyembaha hustah yang ganas, yang ajarannya jauh dari ajaran Buddha. Hwasyo ini bukan lain adalah wikong Hwasyo, si Hwasyo gadungan perwira peklian HWE yang ditugaskan mencari seorang anak lelaki umur 7 tahun untuk dibakar hidup-hidup di kuil tersembunyi peklian HWE demi Dewa Api. Sedang si wanita hamil akan dikorbankannya untuk tumbal terai gaib yang menurut perintah si Tuan Maitu, tiga si Hwasyo harus dipasang di sekitar lemkan untuk menyambut musuh dalam mimpi si Tuan Maitu, tiga. Ketika malam tiba, si Hwasyo sudah masuk duluan ke dalam kamarnya, mengakunya kepada si Tuan rumah untuk berdoa. Ketika Tuan rumah mengintip dari celah-celah dinding papan, ia lihat memang wikong Hwasyo sedang bersilah dan mulutnya berkomat kamit. Si nelayan yang mencoba mengkorupsi takdir dewa tak itu menyangka si Hwasyo benar-benar sedang berdoa untuk keberuntungan keluarganya, ia tidak tahu bahwa Hwasyo gadungan pemuja Dewa Api itu sebenarnya sedang menerapkan ilmu gaibnya. Maka malam itu mendung yang tebal tiba-tiba saja muncul di atas kampung nelayan itu. Deserta tiupan angin yang dingin dan kencang sampai membuat pasir beterbangan, tidak satu pun penduduk kampung itu yang berada di luar rumah. Lebih jauh, suatu suasana aneh yang membuat orang-orang jadi sangat mengantuk pun menguasai setiap rumah di kampung nelayan itu. Dengan demikian seluruh penghuni kampung nelayan itu pun tertidur lelap, kecuali wikong Hwasyo sendiri. Sementara di kejauhan terdengar lolong panjang anjing liar yang menegakkan bulu Roma. Dalam suasana seperti itulah wikong Hwasyo keluar dari kamarnya, di rumah nelayan miskin itulah keluar dengan sikap biasa saja, tidak mengendap-endap, tidak meredam bunyi langkahnya, terlalu percaya diri bahwa seluruh penghuni rumah itu sudah pulas semua dipengaruhi ilmunya. Dan nyatanya memang demikian. Tanpa takut-takut ia membuka kamar-kamar yang lain mengambil si wanita dan si anak lelaki yang katanya umur tujuh tahun, keduanya dimasukkan. Masing-masing ke sebuah kantong besar hitam. Dan keduanya tetap pulas meskipun diperlakukan seperti itu, begitu juga penghuni rumah yang lain. Wikong Hwasyo menyeringai, memanggul dua kantong besar hitam itu di kedua pundaknya, lalu keluar dari rumah itu dan berjalan kembali ke kota Lemkoan. Semuanya dilakukan tanpa sembunyi-sembunyi dan melewati jalan besar. Tanpa takut diketahui orang sebab ia yakin pengaruh ilmu sihirnya sudah melelapkan seisi kampung. Ketika mulai memasuki kota Lemkoan, mau tidak mau ia harus berhati-hati. Tempat-tempat yang dilalui tidak lagi di bawah cengkeraman ilmu sihirnya, terutama kota bawah di mana sepanjang malam berlangsung macam-macam kegiatan maksiat. Di sini selalu ada orang-orang yang berkeliaran sepanjang malam sampai pagi, dan Wikong Hwasyo tidak mau seorang pun dari mereka melihatnya. Untung wihara kediaman Wikong Hwasyo letaknya dekat pinggiran kota. Itulah sebuah wihara kecil yang dihuni Hwasyo Hwasyo gadungan yang berjumlah lima orang, semuanya adalah tokoh-tokoh peklian HWE. Sebuah wihara yang di aula depannya memasang arca Buddha berwajah welas asih, tetapi di ruang rahasia bawah tanahnya memasang arca Dewa Api berwajah ganas. Ketempat itulah Wikong Hwasyo menghilang bersana kedua tawanannya. Rasanya, tak seorang pun melihatnya. Entahlah dengan si tukang pangsit di ujung lorong yang duduk terkantuk-kantuk di atas dingkliknya, dekat pikulan pangsitnya yang agaknya kurang laku malam itu. Namun, begitu si Hwasyo menghilang ke dalam kuil, si tukang pangsit pun tiba-tiba mengangkat wajahnya dan terlihatlah pandangan matanya yang tajam, sama sekali tidak kelihatan seperti orang mengantuk. Gesit sekali ia menyembunyikan pikulan pangsitnya ke sebuah tempat yang gelap, lalu ia sendiri mengendap mendekati kuil kecil. Kampung nelayan itu gempar. Si nelayan yang tadinya merasa mampu membohongi Dewa sekarang menangis melolong-lolong, tidak peduli tubuhnya yang tegap dan wajahnya yang berwokan. Kalau cuma kehilangan jalannya atau perahu penangkap ikannya, ia takkan sesedih itu, tetapi sekarang kehilangan tiga orang. Istrinya, anak laki-lakinya dan bayi dalam kandungan istrinya. Anak-anak ria yang berjubal seperti anak-anak marmut itu pun ikut menangis, mereka kelaparem dan sedih kehilangan ibu mereka. Yang sudah agak besar coba menghibur adik-adik mereka, atau coba memasak makanan seada-adanya. Para tetangga yang sama miskinnya dengan mereka coba menolong sebisa-bisanya, menghibur, memasakan, dan kaum lelakinya berpencaran ke sekitar kampung untuk mencari kedua orang yang hilang itu. Ada juga kaum wanita yang pergi mengantar sesaji ke kuil Dewi Tin Hau yang menghadap ke arah sungai Sekiang, memohon pertolongan Seng Dewi Laut itu, siapa tahu kedua orang yang hilang itu dibawa lari lewat sungai. Demikianlah, kampung itu jadi sibuk. Menjelang tengah hari, ketika semua usaha nampaknya sia-sia, suatu gagasan muncul di antara orang-orang kampung yang berkerumun itu. Kita minta tolong kepada Hakim Kang di kota yang dimaksud adalah Hakim Kang Leong. Kita orang-orang miskin, mana mungkin digubris oleh kaum pembesar macam dia? Tetapi aku dengar, Hakim Kang ini orangnya berhati mulia. Tidak jarang dia memenangkan kepentingan rakyat kecil, tidak doyan suap. Kita bisa mengadu kepadanya. Apa iya? Apa betul ada pejabat yang begitu jujur dan patuh hatinya awet menduduki jabatannya? Biasanya kalau terlalu jujur kan cepat menjelat kena sepak rekan-rekannya sendiri, atasannya atau bawahannya? Yang awet biasanya yang sama korupnya dengan lain-lain. Anggap saja Hakim Kang ini sebuah perkecualian. Hi, kita ini jadi mengadu Hakim Kang atau tidak? Melaporkan orang diculik biasanya ke Kepala Keamanan, bukan ke Hakim. Aku tahu, Kepala Keamanannya rakus uang. Seandainya kita orang sekampung ini mengumpulkan seluruh uang milik kita ditaruh di hadapannya, belum tentu dia sudi melirik persoalan kita. Jadi, ya laporkan saja sama Hakim Kang yang baik hati itu, nanti Hakim Kang kan bisa mendesak Kepala Keamanan sebagai sesama pejabat, dan tentu si Kepala Keamanan tidak akan bisa berbantah kalau yang meminta adalah Hakim Kang. Ayo berangkat ramai-ramai, agar kita diperhatikan. Orang-orang itu pun berangkat beramai-ramai, mengiringkan si pelayan miskin yang masih saja menangis sedih. Yang berangkat hanyalah para pria dewasa, sementara para wanita dengan semangat gotong royong menolong anak-anak yang ditinggalkan sebisa-bisanya, atau berdoa di kuil terdekat. Ketika melewati kampung-kampung lain, dan orang-orang dari kampung-kampung yang dilewati diberitahu apa yang terjadi, banyak yang bergabung dengan iring-iringan itu. Sebagian karena rasa setia kawan, sebagian sekedar ingin ikut nonton ramai-ramai. Rombongan jadi berjumlah hampir 200 orang. Ketika memasuki kota Lemkoan, tentu saja iring-iringan itu jadi menarik perhatian. Banyak pedagang kecil di pinggir jalan buru-buru menyingkir, menyangka akan terjadi keributan. Ketika tiba di gedung pengadilan, ternyata rombongan yang datang untuk mengadu bukan hanya yang datang dari kampung nelayan itu. Melainkan ada rombongan lain. Rombongan yang lain itu datang dari sebuah kampung yang letaknya agak di pedalaman, tidak di tepi lalu lintas air yang ramai, mengiringi seorang ibu yang menangis karena kehilangan anak kembarnya sekaligus. Kembar lelaki perempuan. Bagaimana bisa terjadi? Sudah tentu ibu yang sedang dalam kesedihan mendalam itu tidak bisa menjawab, orang satu rombongannya lah yang menjawab, peristiwanya begitu aneh, sepertinya ada kekuatan-kekuatan siluman ikut campur dalam urusan ini. Kampung kami dalam keadaan terang-benderang di siang hari bolong, tapi mendadak mendung tebal menutup matahari sehingga jadi sangat gelap, angin meniup kencang dan dingin. Orang-orang berlarian masuk rumah karena mengira akan ada taufan. Tahu-tahu cuaca normal kembali, setelah itu barulah seorang ibu di kampung kami menangis karena tidak menemukan anak-anak kembarnya. Seisi kampung dikerahkan mencari kedua anak itu, sampai ke pinggir sungai dan ke bukit, tetap tidak ketemu. Kalau di kampung kami, pelakunya seorang hwasyu. Kedua rombongan itu bertukar cerita dan mereka pun langsung terikat oleh rasa kesetia kawanan karena persamaan nasib. Bertahun-tahun kota Lemkaan dan sekitarnya aman tenteram, tetapi sekarang rupanya mulai kurang aman. Ya, banyak penculik berkeliaran. Bukan sembelarangan penculik, mungkin kelompok orang-orang pemuja siluman. Buktinya para penculik itu bisa mendatangkan awan hitam dan angin segala. Orang macam apa mereka kalau bukan para pemuja siluman? Ya, dan hwasyu di kampungmu itu pun pasti gadungan. Itu jelas. Kenapa pintu gedung pengadilan belum dibuka? Tadi sudah kami gedor. Bersamaan dengan berakhirnya kata-kata itu, terdengar suara berkeriut keras ketika sepasang daun. Pintu yang besar, tebal dan bercat merah itu terpentang. Beberapa prajurit dan pembesar sipil tingkat bawahan muncul. Orang-orang di luar langsung hendak menyerbu masuk ke halaman dalam, tetapi beberapa prajurit memalangkan tombaknya, menghalang-halangi. Dari belakang perlindungan prajurit-prajurit itu, seorang sipil rendahan membentak, siapa yang hendak mengadukan perkaranya? Apakah semua orang sebanyak ini? Si nelayan miskin dan si ibu yang kehilangan anak kembarnya menjawab bersamaan. Si pembesar rendahan berkata, ternyata yang punya urusan cuma dua orang, kenapa yang mengantar orang sebanyak ini? Kalau dua orang ini yang punya urusan, ya mereka saja yang menghadap yang mulia hakim Kang, selebihnya menunggu di luar. Dari rombongan ibu yang anak kembarnya diculik muncul seorang lelaki, Tuan, kakak perempuan saya ini masih amat sedih hatinya, tidak dapat berbicara dengan lancar. Saya harus mendampinginya masuk ke dalam. Ya, nelayan yang kehilangan istrinya yang sedang mengandung dan anaknya itu juga masih gagap bicaranya karena sedih, kalau tidak ada yang mendampinginya, dia tidak bisa menerangkan dengan jelas kepada yang mulia. Niat itu didukung oleh orang-orang yang berkerumun padat di depan pintu gedung pengadilan. Dan jumlah orang-orang itu pun bertambah-tambah, sebab banyak orang-orang di jalanan yang bergabung. Pedagang kecil yang menitipkan dulu dagangannya lalu ikut berdasarkan untuk tahu apa yang sedang terjadi, orang lewat, orang dari rumah-rumah di sekitar gedung pengadilan. Dan seorang penjual mi pangsit pikulan yang menyelinap pula ke tengah-tengah orang-orang itu. Semalam ia tidak mendapat hasil apa-apa ketika coba-coba mengintai wihara kecil di pinggiran kota itu, dan sekarang rasa penasaran masih tersisa di hatinya. Si pembesar bawahan hakim Kang tidak berani ambil resiko menentang kemauan orang sebanyak itu, meskipun di pihaknya ada 10 orang serdadu. Ia mengizinkan kedua pengadu itu masuk, didampingi orang-orang yang akan membantunya bicara kepada hakim. Dan rombongan pengantar juga diperbolehkan masuk sampai ke halaman. Sebab kalau mereka dibiarkan terus di depan gedung, mereka menghambat jalanan karena banyaknya. Begitulah, dari halaman mereka bisa mengikuti percakapan antara hakim Kang Leong dan kedua pengadu itu. Duduk di belakang mejanya, hakim Kang mulai bertanya, Apa yang akan saudara-saudara adukan? Kedua pengadu pun bergantian mengemukakan perkaranya masing-masing, karena masih sering diselingi isak tangis, maka para pendamping ikut bicara. Hakim Kang yang berwajah welas asia itu mengelus jenggotnya sambil mengangguk-angguk, katanya, saudara-saudara ini sebetulnya salah alamat. Melaporkan orang diculik itu bukan kepada hakim, tetapi kepada kepala keamanan, sebab hakim seperti aku ini tidak punya kekuasaan sedikitpun untuk mengerahkan prajurit. Yang di bawah wawenangku hanyalah beberapa petugas pengadilan yang sangat terbatas jumlahnya, kemampuannya dan wawenangnya. Yang mulia, kami tahu ini. Tetapi kami tidak berani menghadap kepada tuan komandan, sebab, sebab, beliau orangnya sulit ditemui, sahut seseorang, yang terlalu sungkan untuk mengatakan, terang-terangan bahwa kalau sampai berurusan dengan kepala keamanan tentu uangnya akan diperas habis-habisan. Hanya segelintir orang di Lemkoan, yang tahu kalau Kang Leong ini sebenarnya adalah tokoh peklian HWE yang punya garis perjuangan merobohkan pemerintahan mancu. Mendengar keluhan orang itu tentang kepala keamanan, hakim Kang mendapat kesempatan untuk menaburkan sedikit bibit kebencian di hati orang-orang Lemkoan itu, bibit kebencian yang diharap bisa meremit dan menyebar kemana-mana sehingga kelakota Lemkoan akan menjadi salah satu basis peklian HWE dalam gerakan pemerontakannya. Katanya, ah, keterlaluan kalau sampai seorang pembesar sulit ditemui rakyat yang harus diusahakan kesejahteraannya. Kalau tidak mendengar sendiri dari rakyat, memangnya mau mendengar dari siapa? Dari pembesar-pembesar bawahannya yang hanya cari muka dan laporannya tidak sesuai dengan kenyataan karena terlalu banyak polesannya. Kerutuan hakim Kang yang bernada membela rakyat kecil itu kontan disambut dengan tepuk tangan sebagian besar orang yang berkumpul di halaman. Gedung mentara si tukang mi pangsit yang bukan lain adalah semaran dari Pang Hui Beng, agen kerajaan, diam-diam merasakan adanya nada menghasut, membakar emosi orang banyak, dalam kata-kata hakim Kang itu. Timbul setitik kecurigaannya kepada hakim itu. Namun Pang Hui Beng belum ikut berbuat apa-apa, ia cuma ikut apa yang diperbuat orang lain. Orang bersorak, dia pun bersorak, orang mengetpalkan tinju, dipun mengetpalkan tinju. Hakim Kang tidak ingin kelihatan terlalu menyolok dalam usahanya menanamkan bibit kebencian di hati rakyat Lemkoan, kebencian kepada pemerintah kerajaan. Maka ia segera bertanya, nah, saudara-saudara, aku akan membawa perkara saudara-saudara itu ke pembesar lain yang lebih meruwenang. Mudah-mudahan mereka mau mendengarkan aku. Ketika itu sebagian dari orang-orang yang berkerumun sudah terpesona oleh kepribadian hakim Kang, dan mereka bersiap-siap bubar dari tempat itu dan mempercayakan segala sesuatunya ke tangan seng hakim berhati mulia. Namun di tengah-tengah kerumunan orang itu, Pang Hui Beng merencanakan sesuatu. Pang Hui Beng ingin menggunakan kesempatan mumpung orang-orang berkumpul sebanyak ini dan terikat rasa senasib, sesuatu yang tidak terjadi di setiap hari, untuk menggerakkan orang-orang ini membongkar salah satu tempat yang ia curiga sebagai salah satu pos rahasia peklian HWE. Yaitu kelenteng kecil yang semalam diselidikinya tanpa hasil, kegagalan Pang Hui Beng lebih banyak disebabkan karena kelenteng itu diselimuti sesuatu yang gede. Sekarang Pang Hui Beng berbisik-bisik kepada orang-orang tentang kelenteng kecil di pinggir kota itu. Kebetulan orang-orang dari kampung nelayan itu juga sudah diberi cerita oleh si nelayan yang berduka itu bahwa penculiknya seorang Hwe Siu. Maka hasutan Pang Hui Beng itu mendapat tanah yang subur. Kaum nelayan yang biasanya memang ceplas-ceplos itu, sekarang ada yang berteriak, yang mulia, sebelum penculiknya kabur, Ijinkan kami menggeledah kelenteng kecil di pinggir kota itu. Kang Leong kaget, Suden tentu ia tahu kalau kelenteng itu adalah sarang dari rekannya yang Menyamar jadi Hui Siu, Wikong Hui Siu, salah satu perwira kipas putih peklian HWE Cabang Lemkoan. Dan tentu saja Kang Leong akan berusaha melindunginya, Hi, apa sangkut pelaut kelenteng itu dengan penculikan-penculikan ini? Penculik di kampung nelayan itu adalah seorang Hwe Siu, yang mulia. Ada puluhan kelenteng Buddha di Lemkoan ini, dan ratusan pendutanya, Kenapa hanya kelenteng di pinggir kota itu yang hendak kalian geledah? Pang Hui Beng berteriak dari tengah-tengah kerumunan, karena semalam ada seorang melihat seorang Hwe Siu masuk ke dalamnya dengan memanggul dua bungkusan besar kain hitam yang bentuknya seperti manusia. Umpan itu langsung mendapat sambutan gemuruh dari orang-orang, terutama orang-orang dari kampung nelayan. Benar. Jangan buang-buang waktu sehingga penculik-penculik itu keburu-kabur dan menyembunyikan barang buktinya. Kang Leong panik, tidak tahu harus berbuat apa untuk mencegah harus masa itu. Sebenarnya ia bisa saja mengerahkan anggota-anggota peklian Hwe untuk menyelamatkan salah satu pos rahasia mereka itu, namun itu berarti orang-orang peklian Hwe harus muncul terang-terangan di muka umum, padahal mereka belum siap bertarung secara terbuka dengan kekuatan pemerintah. Ternyata jalan keluar yang ditawarkan Panghubeng itulah yang lebih cocok dengan selera orang-orang kalangan bawah itu, apalagi mereka sedang banyak temannya, sehingga urusan pukul dulu bicara urusan belakang mendapat dukungan. Begitulah rombongan orang-orang itu pun meninggalkan gedung pengadilan begitu saja, menuju ke kelenteng kecil tak bernama di pinggiran kota. Selaka, Kang Leong mengeluh dalam hati. Sebagaimana Panghubeng mulai mencurigai Kang Leong, dari arah sebaliknya, Kang Leong juga mulai mencium adanya semilirangin alias agen pihak kerajaan yang menghasut di antara orang-orang itu. Ia ingat mimpi kepala cabang peklian Hwe tentang datangnya musuh. Mungkin ini adalah bagian kecil dari musibah yang diramalkan dalam mimpi itu. Kang Leong cepat-cepat masuk ke dalam, kemudian menyuruh salah seorang petugas di gedung. Pengadilan itu, yang ternyata adalah salah satu prajurit peklian Hwe. Orang itu disuruhnya mengganti pakaiannya dengan pakaian yang buruk seperti pakaian orang-orang tadi, menyusup di antara orang-orang tadi untuk mengetahui siapa penggerak gerombolan itu. Begitulah, dalam kelompok orang-orang yang sedang menuju ke kelenteng kecil di pinggir kota itu keselusupan orang-orang dari pihak-pihak yang bertentangan. Pang Hui Beng dari pihak kerajaan, dan dua orang suruhannya Kang Leong. Kelenteng kecil itu tidak jauh dari gedung pengadilan, maka orang-orang pun segera sampai ke sana. Ini dia tempatnya teriak Pang Hui Beng. Dua orang suruhan Kang Leong memperhatikan Pang Hui Beng diam-diam. Sementara orang-orang mulai hendak bergerak menyerbu ke dalam kelenteng itu, tetapi orang peklian Hwe yang berada di tengah-tengah kerumenan itu bukan hanya dua orang suruhan Kang Leong, melainkan ada juga yang lainnya yang bukan anak buah Kang Leong. Orang peklian Hwe yang bukan anak buah Kang Leong inilah yang masih mencoba menyelamatkan kelenteng itu. Tunggu teriak salah satu dari mereka. Kalau kita merusak dan menginjak-injak tempat suci, apakah tidak akan kena kutuk? Beberapa orang menjadi ragu-ragu, tetapi Pang Hui Beng kembali membakar keberanian orang-orang. Ah, tempat suci yang sudah dijadikan kedok untuk perbuatan maksiat, pastilah sudah kehilangan tuahnya. Serbu saja, habis perkara. Takkan ada yang kena kutuk. Dewa-dewa di pihak kita, kita yang sedang membasmi kejahatan. Orang-orang pun kembali bergerak-gerak seperti beras ditampi, sambil berteriak-teriak gusar. Orang-orang mulai mencari balok yang besar untuk disodok-sodokan ke pintu kelenteng yang dipalang dari dalam.